Gak ingat apa yang kamu lakukan sekalang Dan ini adalah trailer Naik Ranjang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Dimana di awal trailer kalian bisa lihat ya Dian yang pulang ke rumah Kemudian dia tuh udah ditunggu oleh Pak Sigit, Honey dan juga Wulan Kemudian Pak Sigit pun bertanya kepada Dian kenapa Dian gak jadi menceraikan Honey Ya tentu saja Dian itu bingung banget ya kenapa Pak Sigit berkata seperti itu Tetapi kemudian Honey datang dan kemudian mengingatkan apa yang dilakukan Dian tadi malam Kalau mereka sudah melakukan hubungan suami istri Kemudian Dian meminta supaya mereka berdua rujuk Dan mendengar itu tentu saja Dian itu bingung banget ya Dian pastinya sangat heran dengan apa yang terjadi sekarang ini Sementara itu terlihat ya Zidane yang kepikiran apa yang sudah dia lakukan kepada Honey Disini Zidane itu merasa bodoh karena sangat mencintai Honey Hingga gak bisa berbuat yang lebih keji dari apa yang dia lakukan tadi malam Kemudian Zidane pun bertekad untuk bisa menghilangkan rasa cinta itu Ke Honey Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Farhad yang sudah sampai rumah Kemudian Farhad itu teringat akan apa yang terjadi pada dirinya Ya tentu saja masih geram banget ya Dia pun bertanya-tanya siapakah pelakunya yang sebenarnya Dan disini Farhad berkata kalau dia akan memberi balasan pada orang itu Dan dia akan menyelidiki siapakah orang itu sebenarnya Kemudian di akhir trailer kalian bisa lihat ya Dian yang masih bersama dengan Tias Kemudian Dian pun meminta supaya jangan ada perceraian diantara mereka berdua Dian berjanji akan menjadi seorang suami yang baik untuk Tias Dan menjadi seorang ayah yang baik untuk anak mereka Ya sebenarnya Tias itu seneng banget ya Tetapi Tias teringat akan Honey Dan gak mungkin banget ya bagi Tias untuk tetap bersama dengan Dian Dan pada akhirnya menyakiti Honey Dan seperti itulah terus ya yang dipikirkan oleh Tias Kebahagiaan Honey, Honey, Honey dan Honey Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari ini hari Rabu tanggal 6 November 2024 Nah bagaimanakah kelanjutannya sepertinya bakalan semakin seru Dan pokoknya alurnya tuh lambat banget ya Sampai hari ini belum juga ke hari persidangan mereka Sidang cerai mereka pokoknya lama banget Pokoknya kita sabar aja tunggu ya Semoga aja akan segera ada kelanjutan yang lebih baik Pokoknya kita berharap Kobra akan terus menyatukan Dias Menjaga Dias Dan semoga saja kejahatan-kejahatan Honey akan segera terbongkar Simba kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih dan bye bye